SINETRON BUKU HARIAN SEORANG ISTRI EPISODE NANTI MALAM 19 APRIL 2022 HANYA DI SCTP 1 UNTUK KITA SEMUA YANG TENTUNYA SEMAKIN SERU DAN MENARIK UNTUK KITA TONTON YA GUYS OKE GUYS KITA LANGSUNG AJA KE PEMBAHASAN Disitu terlihat Lia bersama Pajar Lia sedang mendatangi Pajar bahwasannya Lia meminta maaf dengan perilaku ibunya Disisi lain Lia juga minta maaf setelah kejadian di kantor bersama Dewa Itu hal yang tidak disengaja Jadi mas Pajar jangan sampai cemburu terhadap aku Aku cuma maaf cintaku cuma untuk mas Pajar Disisi lain Pajar menjawab Aku tidak cemburu dan tidak curiga Aku biasa-biasa saja Dan kenapa kamu mendatangi kontrakan aku Ungkap Pajar Disitu langsung Lia pun berkata Aku cuma memastikan Aku yang aku sangat sayang kepada kamu Ungkap Lia Singkat cerita disitu terlihat Ibunya Cornelia Yang telah mencari Lia Namun setelah itu tiba-tiba terlihat Lia berdiri di depan kontrakan sendirian Disitu langsung ibunya pun mendekati anaknya yaitu Lia Dan disitu langsung berkata Lia kamu lagi ngapain berdiri di depan kontrakan laki-laki Itu tidak benar Ungkap mamanya Lia kepada Cornelia Disitu Lia cuma berkata Bahwasannya aku mencari udara segar Ungkap Lia kepada ibunya Disisi lain disitu terlihat mamanya Lia langsung bertanya lagi Kamu bohong Kamu telah menemui Pajar Ungkap mamanya Disitu Lia jadi bingung untuk menjelaskan kepada mamanya Bahwasannya mamanya terus menegur ibunya Jangan sampai mendekati Pajar lagi Karena mamanya Lia sudah rencana dengan Bu Parah Untuk menjodohkan bersama Dewa Padahal Dewa sudah punya istri ya guys Akan tetapi Toh kenapa mamanya Lia bersama para Buana Akan menjodohkan Lia bersama Pajar yang sudah mempunyai istri dan anak Sedangkan Lia Sedangkan di hati Lia cuma Pajar seorang Cintanya Lia tapi kenapa Kok banyak sekali cobaan dan gangguan di dalam Hubungan Lia bersama Mas Pajar Singkat cerita disitu terlihat di rumahnya Dewa Buana Disitu Dewa sedang membereskan sebuah kardus Disisi lain Dewa Dewa pun sekarang lagi galau Namun tiba-tiba datang Nana Istri yang tercinta dan Nana berkata kepada Dewa Bahwasannya Mas Dewa biar aku bantuin Disitu langsung Dewa setelah menawarkan jasa kepada suaminya Untuk membantu beres-beres Namun disitu Dewa berkata bahwasannya Nana udah kamu diem aja dan gendong aja Junior biar aku yang membereskan barang-barang ini Ungkap Dewa terhadap istrinya yaitu Nana Di sisi lain Nana terus mendekati Dewa Karena Nana tahu Bahkan Dewa Mas Dewa lagi galau gara-gara Tidak bisa melindungi aku waktu kemarin malam Maka daitu Dewa pikirannya lagi kacau dan Dewa tidak gairah Namun Nana punya trik untuk Maaf agar Dewa selalu bicara terus terhadap dirinya Setelah Dewa Maaf setelah Dewa berdiri Tiba-tiba ada Nana memanggil Dewa Dan disitu Dewa pun cepat bergegas mendatangi Nana di dapur Di sisi lain Setelah nyampe ke belakang Ke dapur Dewa disuruh masangin gas Karena gasnya habis Nana mau masak Disitu langsung Dewa pun menurut Dengan suruhan dan kata-kata Nana Padahal Nana sengaja Biar Mas Dewa tidak galau Disitu langsung Dewa pun memasang gas tersebut Dan setelah beres Dewa masang gas itu Langsung Nana pun menyuruh lagi Untuk mengganti lampu di WC Apa boleh buat disitu Dewa pun mau disuruh oleh Dewa Maaf disuruh Nana Apapun yang disuruh oleh Nana Dewa akan laksanakan Karena Dewa sangat menyayangi dan mencintai Nana Di sisi lain Disitu Dewa menurut segala perintah Nana Padahal Nana sengaja Agar Mas Dewa tidak terlalu galau Gara-gara Gara-gara terjadinya Malam-malam itu dia tidak bisa Melindungi anak dan isinya Maka dari itu Nana pun Ingin selalu menghibur suaminya Biar suaminya tidak terlalu galau Dan tidak terlalu pikiran negatif terhadap dirinya Karena waktu itu yang menolong adalah Pak Nopal Sedangkan Mas Dewa kepada Pak Nopal sangat semburu sekali Di sisi lain Setelah itu Dewa dicacimaki dan dikatakan oleh Pak Nopal Bahwasannya laki-laki Tidak bisa melindungi istrinya Dan disitu makanya jadi pikiran Dewa Sampai sekarang Disitu Nana yang hatinya sangat mengerti dengan sifat suaminya Dia terus menghibur Dewa Agar Dewa tidak selalu melamun Dan tidak selalu membayangkan kata-kata Pak Nopal Waktu tadi malam Di sisi lain Nana terus menghibur suaminya Agar suaminya tidak galau Dan Nana pun menyuruh lagi Untuk memasangkan sebuah lampu di WC Dan disitu Setelah semuanya beres Pekerjaan di rumah Yang disuruh oleh Nana Namun Nana masih ada kejanggalan terhadap suaminya Karena apa? Dewa masih aja ngelamun dan tidak gairah Walaupun dia sudah memasangkan gas Dan sudah mengganti lampu di WC Tapi tetap kekeh Dewa Tidak gairah juga ya guys Ada apakah Di balik semua ini dengan hatinya Dewa Padahal Dewa cuma satu pikiran dalam hatinya Dia telah Dia tidak Maaf Dewa tidak berhasil Untuk melindungi anak dan istinya Malah Istrinya dalam bahaya Yang melindungi adalah orang lain Padahal bukan orang lain itu guys Bapaknya sendiri yaitu Pak Nopal Nah oke guys Sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys Tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini Agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan doakan juga ya guys Sinetron buku harian seorang istri ini Agar selalu bertengger di rating nomor 1 Amin ya Romba Alamin Oke guys Sekarang mungkin sampai disini dulu Cerita buku harian seorang istri ini Yang akan tayang nanti malam Hanya di SCTP 1 untuk kita semua Namun sebelum Mimin pamit Mimin minta maaf Apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang pernah Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya Karena Mimin tak sengabaudah Ada barelor Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!